Halo teman-teman, balik lagi di channel ini Di video kali ini saya tidak akan bermain game Melainkan memberikan informasi tentang PES 2019 Oke langsung saja kita mulai Kehilangan dua lisensi yaitu Liga Eropa dan Liga Champion Membuat para penggemar game olahraga Pro Evolution Shocker Atau biasa yang disebut dengan PES Berharap sang pengembang yaitu Konami akan mendapatkan lisensi Liga Utama di Benua Biru Namun sayang harapan tersebut nampaknya tak sesuai Apa yang dihadirkan Konami di PES 2019 Yang bakal diluncurkan pada 30 Agustus mendatang PES 2019 mendapatkan 7 lisensi Liga yang notabene tidak populer Nantinya PES 2019 bisa memanfaatkan lisensi ini Menggunakan elemen-elemen dalam Liga tersebut Seperti tim, stadion, dan merek untuk digunakan dalam game tersebut Berikut ketujuh lisensi baru di PES 2019 Yang pertama, Russian Premier League Yang kedua, Super Liga Williams Klasika Yang ketiga, Super Liga Denmark Yang keempat, Liga NOS Portugal Yang kelima, Rayvation Super League Swiss Yang keenam, Lats Brokers Premiership dari Skotlandia Yang ketujuh, Jupiter Pro League dari Belgia Bagaimana? Masih tertarik untuk bermain PES 2019? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Untuk mendapatkan info-info tentang game terbaru Salam